Punya karya puisi, cerpen, atau isi, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Kojasastra. Alamatkan ke email kojasastra.gmail.com Karya kamu akan dibaca dan diulas di Kojasastra. Simak acaranya hanya di FM 91.2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19.00 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel Youtube Kojasastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam Sastra Salam Kojasastra salam Sastra Salam Kojasastra Salam Euro Salam Kojasastra segera akan anda ikuti kojah sastra bersama saya ribut ahwandi ya itulah tadi salah satu instrumental ya yang dimainkan oleh apa ini kubusu ya untuk kubusu judul instrumentalnya adalah untuk kubusu ini sebuah instrumental ya yang dibawakan untuk mengenang seorang penyair yang punya nama besar Amir Hamzah ya anda tau kira-kira Amir Hamzah kapan dia masuk ke kira-kira masuk ke angkatan apa ini angkatan 45 angkatan balai pustaka ataupun jangka baru angkatan 66 ya oke nah berbicara tentang sejarah sastra Indonesia ya khususnya tapi lebih luas lagi sastra manapun dalam konteks sejarahnya selalu ada pertemuan ada pertalian dengan sastra-sastra sebelumnya dan sastra sebenarnya punya perjalanan panjang dalam peradaban manusia yang dulunya sebelum manusia mengenal menulis mengenal huruf maka sastra biasanya akan disampaikan secara lisan maka disebut juga dengan sastra lisan nah bahkan seperti dikatakan oleh Yosef Yapi Taum dalam artikel ilmiahnya berjudul sastra lisan sebagai sumber sastra Indonesia modern kontinuitas dan diskontinuitas dia mengatakan bahwa sejarah sastra manapun ini selalu menunjukkan adanya hubungan yang erat dan kompleks antara sastra lisan dengan sastra tulisan nah para novelis dan penyair terbaik Eropa dan Amerika bahkan memperlihatkan adanya interaksi dengan tragedi Yunani kuno yang biasanya berbentuk epik lirik puisi puisi dramatik zaman renaisan dan juga zaman romantik Inggris dan Jerman bahkan Vick Cary dalam sebuah bukunya yang meng apa ya mengungkapkan hubungan antara mitos dan sastra Vick Cary mengatakan bahwa hubungan itu begitu eratnya sehingga tidak mungkin kita ini memperhatikan dan memahami yang satu dengan mengabaikan yang lainnya nah tetapi bagaimana kaitan antara sastra lisan dan sastra Indonesia modern itu yang kemudian menjadi pertanyaan yang diajukan oleh Joseph Yapitamam Taum dan dia katakan bahwa sejak awal sejarahnya sastra Indonesia modern lebih berkiblat kepada sastra tulis barat terutama melalui jendela Belanda nah bentuk-bentuk sastra yang kemudian dikembangkan dalam sastra Indonesia ini dalam bentuk-bentuk sastra barat seperti roman atau novel kemudian sajak bebas soneta drama kemudian cerita pendek isai terus juga kritik dan lain-lain nah karya-karya sastra para pengarang angkatan pujangga baru misalnya ini memperlihatkan adanya pengaruh yang kuat dari para sastrawan angkatan 80 maksudnya 1880 dan juga sastrawan angkatan 45 ini banyak dipengaruhi oleh sastrawan Belanda sesudah perang dunia pertama dan banyak lagi nah ini yang dikutip dari ayyip rosidi kenyataan yang ada sekarang adalah bahwa di Indonesia sastralisan maupun sastratulis ini tidak sekadar hanya hidup secara berdampingan tetapi lebih dari itu memiliki keterpaduan dan keterjalinan antara satu dengan yang lain nah sastra yang diturunkan dalam bentuk tulis dalam praktik biasanya berfungsi sebagai sastra yang dibacakan atau dibawakan bersama-sama jadi sebuah performing art nah sebaliknya sastralisan ini sering kemudian ditulis dan dijadikan sastratulis nah selain itu kawan kebiasaan sastralisan menjadi masih terasa juga dalam perkembangan sastratulis sampai kepada puisi modern dengan kebiasaan butri reading dan sebagainya nah berdasarkan kenyataan itulah kawan Tiu ini menegaskan bahwa sastratulis dan sastralisan di Indonesia ini dari sudut tipologi maupun sejarah sastra ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan menurutnya pemisahan diantara keduanya yaitu sastralisan dan sastratulis bukan hanya artificial ini juga akan mengancam atau membawa dampak bahaya bagi kehidupan sastra itu sendiri nah lebih-lebih lagi harus dihindari pertentangan dalam penilaian seolah-olah sastratulis saja yang memiliki nilai tinggi artinya sastralisan juga punya nilai nilainya tersendiri nilai yang tinggi banyak hal yang bisa kita ulas dari itu oke saya masih akan bersama anda dan pastikan anda bisa berkabung di 424474 atau di 08554 201912 atau juga melalui kolom komentar di live streaming fanpage-nya rkb rkb official saya tunggu komentar anda saya tunggu juga atensi anda disini kita akan kita akan kembali lagi di kojah sastra tapi kita ke lagu dulu ada apa yang tuduh dengan lagu duka untuk anda punya puisi punya cerpek atau punya isi atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu pembacaan copen kamu atau rekaman musikalisasi puisi kamu kirimkan saja karya-karya kamu ke kojah sastra alamatkan ke email kojahsastra pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di kojah sastra simak acara kojah sastra setiap hari kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91.2 Radio Kota Batik kamu juga bisa menyimak lewat live streaming youtube di channel kojah sastra dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban dengan teknologi kita bangun kemajuan dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan